Kita ke informasi yang pertama, sebuah mobil berplat merah terbakar di Jalan Raya Pakel, Tulungagung. Penyebab kebakaran diduga akibat konsulating sistem kelistrikan. Beruntung api yang membakar ruang mesin dapat segera dipadamkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Diduga mengalami konsulating pada sistem kelistrikan, sebuah mobil pelat merah dengan nomor polisi AG 1178RP terbakar di Jalan Raya Pakel, Desa Pakel, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Beruntung api dapat segera dipadamkan dan hanya membakar ruang mesin. Kabin Damkar Satpol PP Tulungagung Gatot Sunu mengatakan, mobil yang terbakar adalah kendaraan Dinas Sekretaris Dunia Sunanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu di PMPTSP Tulungagung, Toto Joko Purwantoro. Saat terjadi kebakaran, mobil tengah dikemudikan istri Toto. Gatot menjelaskan, berdasarkan keterangan korban, kebakaran bermula ketika mobil tengah melaju, lalu tiba-tiba mengalami mati lampu serta klakson menyala sendiri. Korban kemudian menepikan kedaraan dan melihat asap keluar dari ruang mesin mobil. Tiga orang yang berada di dalam kedaraan kemudian keluar dan meminta pertolongan. Beruntung api tidak sampai membesar dan dapat segera dipadamkan. Gatot memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Dan informasi dari masyarakat, kalau ada sebuah mobil terbakar di samping konsek pakel, kemudian anggota menuju ke TKK, ternyata sampai TKK yang terbakar di sebuah mobil penter, menurut informasi tadi milik jenis perizinan. Menurut informasi pengemudi, tadi tahu-tahu lampu mati awalnya. Pas di jalan lampu mati, kemudian dia menepi, klaksonnya bunyi terus. Yang dimatikan tidak bisa, dibuka kapnya langsung menyala api. Ini dugaan konsultasi? Dugaan ada konsultasi listrik yang konsultasi perkabelan yang ada di lampu depan. Untuk waktu PMK tiba di sini, kondisinya bagaimana Pak? Masih terbakar? Masih terbakar, kemudian segera kita padamkan, Alhamdulillah ya terbakarnya tidak terlalu parah, jadi hanya sebagian dari kap mesin dan beberapa kapel-kapel yang ada di mesin. Usai dipastikan aman, tidak ada lagi api yang menyala. Mobil dinas yang terbakar tersebut dievakuasi ke Mepolsek Pakel yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Agus Bondan, JTV, Tulung Atung.